dan yang kedelapan itu adalah refleksi pengembangan kompetensi guru jadi ini mengulang-ulang saja tidak terlalu asing bagi bapak ibu guru ataupun bapak ibu kepala sekolah bapak ibu guru hebat Nusantara menjadi pertanyaan kita selanjutnya apa cakupan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah ini sudah terkait sekarang para pertemuan kita kompetensi jadi kompetensi apa pengaruh kompetensi guru di PMM jadi sini cakupan pengembangan kompetensi itu seperti apa ini ada yang pertama dikatakan skala prioritas kemudian kategori peran dan kategori kegiatan kalau skala prioritas itu program prioritasnya ada pendidikan guru penggerak di sini sekolah penggerak atau pendidikan profesi guru kemudian implementasi guru-guru mendekat dan perencanaan berbasis data jadi ada yang skala prioritas dan ada skala program non-prioritas kemudian bagaimana kategori peran peran kita itu kalau kita kontributor apakah penggerak asesor narasumber pengajar praktik fasilitator guru pamung kok mentor penelah dan pembuat konten dan ada kita berperan sebagai peserta nantinya kalau tadi terkait angka kredit itu memang ada poinnya apakah kita sebagai kontributor atau sebagai peserta itu memang ada bobot-bobot poin tertentu selanjutnya kalau kita lihat dari kategori kegiatan ada yang namanya pelatihan itu yang kok kok kita selanjutnya itu sebenarnya diklat-diklat itu sama saja itu kemudian pengembangan kompetensi selain pelatihan kemudian juga ada komunitas belajar kemudian pembuatan sumber belajar dan ada yang mengikuti pendidikan disini dijelaskan bahwa setiap pengembangan kompetensi ini ini dibobot dengan poin nah besaran poin ditentukan berdasarkan skala prioritas kategori peran dan kategori kegiatan jadi untuk yang program prioritas yang yang termasuk pada kolom pertama ini itu memang poinnya lebih tinggi daripada poin yang kolom sebelah kanannya kemudian pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk membantu guru mengembangkan kapasitasnya dalam melalui aspirasi karier di masa depan jadi Bapak Ibu Kudus Bapak Nusantara kita sudah dapat bayangan-bayangan dari pertanyaan Pak Dokter Ahyar yang pada pertanyaan pertama sekali itu karena memang kompetensi guru terkait dalam PM ini nah ini dinyatakan yang nomor dua pengembangan kompetensi bertujuan untuk membantu guru mengembangkan kapasitasnya dalam meraih aspirasi karier jadi di masa depan jadi kita karier kita di dunia pendidikan ini pengembangan kompetensi akan bisa nanti salah satunya dikembangkan melalui PM ini kemudian dijelaskan juga semakin besar poin yang didapatkan seorang guru dan kepala sekolah mengindikasi dua hal jadi ada dua hal yang pertama itu semakin besar upaya dalam meraih aspirasi kariernya dan semakin besar kontribusinya terhadap transformasi pembelajaran jadi Bapak Ibu Bapak Nusantara kita ulang pelan-pelan ya semakin besar poin yang didapatkan oleh guru dan kepala sekolah mengindikasikan dua hal yang pertama semakin besar upaya dalam meraih aspirasi kariernya dan kedua itu berarti semakin besar kontribusinya terhadap transformasi pembelajaran kemudian yang poin keempat seorang guru atau kepala sekolah wajib menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensi sejumlah 24 poin nah besaran poin yang didapatkan akan menjadi pertimbangan dalam penilaian praktik kinerja jadi 24 nih tapi kami melihat itu di PMM itu malah 32 jadi ini yang kami sampaikan ini ini bersumberkan dari seri panduan PMM nah Bapak Ibu Bapak Nusantara kita lanjutkan terkait kompetensi kita itu bagaimana lagi pengelolaan pengembang kompetensi guru dan kepala sekolah jadi tadi sudah kita bahas sedikit cakupan pengembangan sekarang bagaimana pengelolaan pengembangan kompetensi kita nah tadi yang pertama dikatakan SKP kita ini PKW Adam Ha ini guru dan kepala sekolah mengusulkan jenis kegiatan nah pengembangksi minimal 24 poin ya kalau kami banyak itu di 32 malah jadi kalau kita lihat di sini dalam sumbernya 24 ini kita abaikan sudah usah kita permasalahkan dokusi 24 atau 32 kami pun juga tidak memahami kalau dalam sumber ini 24 kemudian Satuan Pendidikan setelah kita menyebabkan 32 mungkin itu adalah hak dari Satuan Pendidikan kita menyatakan minimal 32 kemudian nanti yang kedua jadi ini sasaran kinerja kita adalah pelaksanaan kinerja pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi kita jadi Bapak Ibu itu maka di awal-awal kami sampaikan kita tidak bisa memfokuskan membicarakan kepada kompetensi saja karena kompetensi ini terkait kinerja membicarakan kompetensi berarti membicarakan kinerja karena kompetensi itu terkait dengan kinerja jadi dalam pelaksanaan kinerja itu pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi jadi kalau kita sudah menyusun RHK kita harus mengunggah bukti penyelesaian kegiatan pengembangan kompetensi kita baru nantinya itu akan dilaksanakan itu adalah penilaian kinerja jadi pada penilaian kinerja poin penyelesaian kegiatan pengembangan kompetensi nah ini digunakan untuk pertimbangan penetapan predikat kinerja pegawai jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara awal-awalnya tadi dikatakan bahwa kegiatan pengembangan kompetensi itu sudah jadi bahan pertimbangan jadi bahan pertimbangan berikat kinerja kita kira-kira maksudnya seperti apa ini dipertimbangkan mungkin dalam sehari-hari kami mendengar itu ini kan cuma bahan pertimbangan ini kan tidak penting ada juga pendapat-pendapat lain ini penting tidak bisa kita abaikan jadi bagaimana selanjutnya mari kita lihat pada slide berikut ini nah ini Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara kita lihat disini bahwa apa itu cakupan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tadi sebelumnya dikatakan itu akan dijadikan pertimbangan predikat kinerja jadi kinerja kita itu ada beberapa predikatnya kalau yang paling rendah kami yakin ini tidak ada kita sangat kurang kurang kami yakin juga tidak ada cukup kami suka mungkin tidak ada kita yang hadir pada malam ini mungkin dalam kategori baik dan sangat baik jadi yang akan menjadi apa istilahnya predikat kinerja kita dari kegiatan pengembangan kompetensi kita nanti akan dijadikan predikat kinerja baik dan sangat baik Insya Allah itu atau memudahkan semuanya nanti yang hadir pada malam ini adalah yang berdapat predikat kinerja sangat baik Amin Amin kebenaran di sini dikatakan bahwa 70% hasil kerja kita itu berasal dari tadi yang pertama tadi praktik kinerja jadi praktik kinerja berdasarkan lapor pendidikan jadi guru ada tadi yang D1 yang D8 tadi disesuaikan oleh sekolah itu atau pendidikan itu termasuk praktik pembelajarannya sedangkan kepala sekolah itu termasuk pada D3 kepimpinan pembelajaran ini sudah sama-sama kita pilih dan sudah kita isi di PNM kita kemudian yang 70% itu disini juga termasuk pengembangan kompetensi yang dipertimbangkan untuk penilaian ini memang dipertimbangkan kalau kompetensi ini dipertimbangkan sedangkan praktik kinerja ini dinilai nah kemudian nantinya 30% itu jangan lupa adalah berlaku kerja kita nah itu istilahnya beraklak jadi yang beraklak itu yang pertama itu adalah berontasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif nah ini nantinya akan menjadi cakupan pengelolaan kinerja kita nah disini juga dijelaskan bahwa dokumentasi akuntabilitas itu merupakan dokumen yang menunjukkan akuntabilitas kita sebagai guru dan kepala sekolah dalam melakukan kinerja sesuai tugasnya nah ini tidak dinilai tetapi wajib dikumpulkan jadi Bapak Ibu dokumentasi terkait dengan cakupan pengelolaan kinerja kita itu dinamakan apalah dokumentasi akuntabilitas jadi walaupun tidak dinilai tapi wajib dikumpulkan Bapak Ibu Gurih Bantuan Santara karena kita sudah membaca tadi membahas tadi bahwa memang kinerja itu kita lihat disini sebelumnya ini itu yang 70% ini walaupun pengembangan kompetensi ini istilahnya dipertimbangkan dan praktik menjadi lain tentu saja nantinya ini kalau menurut hemat kami tentu akan ada pengaruhnya dalam matematik saja lah misalnya ini kan 70% ini kalau ini 0 katanya ini dapat 8 baru 8 tambah 8 tapi kalau saya ingin 2 ditambah 8 10 ini dalam matematik sederhana kami ini dipertimbangkan tetapi nanti akan ada pengaruhnya Bapak Ibu Gurih Bantuan Santara kita bahas sedikit tadi kan sudah ada beberapa kategori katakan itu dalam kegiatan pengembangan kompetensi nah itu kalau dalam apa tadi perdizian 7607 tadi kalau kita lihat itu ada 18 poin pengembangan kompetensi nah inilah yang kita susun dalam RHK kita atau kita rancang dalam pengembangan kompetensi kita nah jadi Bapak Ibu Gurih Bantuan Santara pengembangan kompetensi yang kita programkan kita susun dalam RHK kita itu bisa saja berdasarkan kegiatan pendidikan pelatihan non pelatihan kontribusi komunitas atau kontribusi belajar dalam pendidikan itu secara umum itu kita nanti akan mengikuti program kelanjutan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pedagogis seperti tadi itu menjadi katakanlah itu buru penggera atau mengikuti dikelat kepala sekolah dan lain-lainnya itu PLPG dan lain-lainnya dikelat pendidikan dikelat bukan pendidikan kalau pelatihan itu dikelat pelatihan ini adalah program lanjutan yang pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan teknis teknisnya seperti apa yang ada di sekolah atau dalam satuan pendidikan kita dalam tugas sehari-hari kita sebagai guru atau kepala sekolah artinya tugas-tugas kita dalam pembelajaran melakukan strategi evaluasi pembelajaran atau assessment mungkin kemudian juga manajemen kelas dan menyusun praktik baik ini pelatihan-pelatihan kemudian non-pelatihan itu mengikuti program non-pelatihan untuk pengembangan soft skill seperti kepemimpinan komunikasi manajemen waktu dan lain-lain dibanding juga termasuk non-pelatihan nah dalam hal ini kemudian yang keempat itu kontribusi komunitas jadi kalau dulu kita mengenal namanya MGMP musawarah guru mata pelajaran dengan adanya sekarang kuklu merdeka itu lebih dikenal dengan komunitas jadi pada komunitas ini kita berkolaborasi tidak terbatas pada MGMP kita saja kita bisa saja berkolaborasi antar MGMP itu yang dikatakan kontribusi komunitas ini merupakan program lanjutan melebatkan partisipasi jadi partisipasi kita dalam proyek-proyek komunitas terkait pendidikan sekarang itu kan banyak komunitas belajar itu mereka menyusun katakanlah itu proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan apakah itu webinar atau BIMTEK ataupun Diklat atau KOK itu kita bisa berperan sebagai mentor atau fasilitator atau isilah dalam KUK-KUK itu bisa juga nanti kita berbagi praktik baik dalam acara-acara pendidikan kemudian untuk poin yang selanjutnya kegiatan selanjutnya itu adalah kontribusi belajar dalam kontribusi belajar ini kita dapat mengembangkan materi pembelajaran tambahan bisa kita menyusun panduan atau bahan ajar atau berpartipasi dalam komunitas kualitas belajar online untuk berbagi pengetahuan dengan sesama guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jadi Bapak Ibu Gurubat Nusantara terkait apa sekarang itu rapor mutu pendidikan sudah terkait pada PMM itu memang kita lihat itu tujuan utamanya itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran pembelajaran jadi Bapak Ibu Gurubat Nusantara kira-kira 18 poin tadi terkait dengan pengembangan kompetensi kita dengan 4, 1, 2, 3, 4, 5 kegiatan ini itu secara umum adalah yang kita sampaikan sebentar ini baik Bapak Ibu Gurubat Nusantara kita lihat lagi slide selanjutnya jadi ini akan menjadi pertanyaan bagi kita kira-kira bagaimana bagaimana perspektif kinerja kompetensi guru menurut Kemenpan RB dan Kemenrikbud Ristek jadi kan kita sudah melihat tadi kan kalau kinerja kita itu sebelumnya itu pada kinerja Kemenpan kemudian Kemenribus Reflect juga jadi di sini kalau kita lihat perspektif kinerja kompetensi guru kalau menurut Kemenpan Kemenpan RB itu bahwa kinerja kompetensi guru itu bagi ini memang secara umum nih bagi pegawai ini kalau kita kaitkan guru dan kepala sekolah bahwa perspektif kinerja kompetensi guru dan kepala sekolah merupakan alap dalam merencanakan melaksanakan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan ekspektasi pimpinan ini menurut versi Kemenpan jadi kita buat garis merah atau cetak merah ekspektasi pimpinan kemudian bagi pimpinan jadi ini ada tiga dari tiga sisi dilihat dari sisi kita sebagai pegawai itu alat dalam merencanakan melaksanakan meningkatkan kinerja kita sesuai dengan ekspektasi pimpinan jadi Bapak Ibu Guru Guru Bapak Ibu Sentara memang kita lihat sekarang itu ekspektasinya pimpinan berarti itu disatuan pendidikan kita dalam lingkup bagaimana kita merencanakan bagaimana kita melaksanakan dan bagaimana kita meningkatkan kinerja jadi artinya kalau pimpinan sudah menyestujui atau kita sudah mensepakati bagaimana nanti peningkatan kinerja kita itu yang akan nantinya yang akan selanjutnya akan menjadikan penilaian kinerja kita kemudian bagi pimpinan itu merupakan alat dalam menyelola kinerja pegawai secara individu atau kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi jadi ini artinya secara sederhana dengan adanya perencanaan peningkatan kinerja kita termasuk peningkatan kompetisi kita ini merupakan bagi atasan kita ini sebagai pengelola kinerjanya bagi kita baik nanti secara individu atau kolektif yang tujuan akhirnya itu adalah mencapai sasaran organisasi jadi dalam hal ini sasaran satuan pendidikan kita berdasarkan rapor mutu pendidikan dan tentu saja nanti sasarannya harus meningkat kualitas pembelajaran kemudian bagi pemerintah daerah merupakan alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah kemudian kita lihat bagaimana pula versi dari Ken Benikbud Restek kita sebagai guru dan kepala sekolah itu di bawah Kemendikbud Restek atau Kemenak bahwa kita semua pegawai apakah guru atau kepala sekolah mendapatkan pengakuan atas kinerja kinerja jadi apa yang sudah kita rencanakan tadi yang menunjang transformasi pembelajaran untuk memujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik jadi kami sampaikan Bapak Ibu Musantara terkait guru-guru merdeka itu memang kita adalah dalam era transformasi pembelajaran itu mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dari memperbandingkan versi atau perspektif kinerja dari Kemen Pan RB dan harus harus kita lihat kata kuncinya itu adalah ekspektasi jadi ini Kemen Pan sudah mengatakan itu ekspektasi jadi maka nanti juga ini ekspektasi ini juga dalam lingkup kinerja kita ini yang akan kita lihat karena apa karena nantinya kinerja kita itu akan terintegrasi dengan kinerja Kemen Pan jadi kata kunci ekspektasi ini yang harus sama-sama kita pahami jadi nantinya meningkat atau bagaimana ini